Halo guys, jadi bahasan kali ini adalah tentang Subutai Nah, Subutai ini adalah jenderal dan ahli strategi utama Mongol selama pemerintahan Genghis Khan dan Oedek Khan Selama dia bertugas, dia udah memimpin lebih dari 20 kampanye militer dan memenangkan sekitar 65 pertempuran Selama itu, dia udah naklukin wilayah yang gede banget yang jenderal lain dalam sejarah belum pernah tuh mencapai titik itu dan karena dia juga, Kekaisaran Mongol jadi salah satu kerajaan terbesar sepanjang sejarah manusia sebab dia sering menang itu pertama, karena dia ini punya strategi rumit yang membuat musuhnya itu gak kepikiran kedua, dia ini rutin mengkoordinasi pergerakan pasukan-pasukannya yang antara satu dengan yang lain bisa berjarak sampai ratusan kilometer selain itu, Subutai juga bisa membedakan perbedaan kondisi alam untuk kesuksesan ekspedisinya Menurut sumber yang biasa digunakan, Subutai lahir di tahun 1175an dan dia lahir dari sebuah suku bernama Uriangkai suku ini beda dengan suku Mongol mereka ini tinggal di hutan dan kebanyakan orangnya ini hidup dengan berdagang bulu dan menjadi pembuat senjata menurut catatan, Subutai dikenal sebagai anak seorang pandai besi yang bernama Taban sampai sewaktu-waktu, ayah Subutai menawarkan jasanya kepada orang Mongol untuk memperbaiki benda logam yang rusak kayak senjata atau peralatan masak sehingga kemungkinan pada waktu inilah, Subutai pertama kali bertemu dengan orang Mongol saat dia berumur 14 tahun, Subutai akhirnya bergabung ke pemerintahan Gengis Khan tapi dia cuma bertugas sebagai pelayan pintu karena waktu itu, dia masih terlalu mudah untuk terjun ke pertempuran nah, ketika di posisi inilah, Subutai belajar tentang seni perang Mongol cara berkuda dan cara memanah di atas kuda yang memang itu menjadi strategi andalan Mongol saat itu setelah itu, Subutai masuk ke dalam pasukan Mongol dan pada akhirnya, dia menjadi salah satu dari empat Dog of War atau anjing perang Mongol yang beranggotakan Jelme, Kubilai Khan, Jebe, dan Subutai lalu dia mendapat gelar Bagatur yang artinya sang pemberani saat dia menjadi penjaga kekaisara sejarah Mongol juga mencatat kalau Subutai pernah berkata kepada Gengis Khan aku akan menangkis musuh-musuhmu seperti kain yang melindungi seseorang dari angin pada tahun 1200-an, Gengis Khan mengirim Subutai untuk menaklukkan sebuah suku besar di sekitar wilayah Mongol suku itu bernama Merkit Subutai berhasil mengalahkan mereka pada tahun 1216 dan 1219 Masehi setelah itu, Muhammad II dari Khwarezmia menyerang Subutai tapi Subutai mampu menahannya dengan pertempuran sengit dan sebuah siasat kemudian pada akhir tahun 1219, Gengis Khan memimpin pasukannya ke barat untuk membalas Khwarezmia sedangkan Subutai mengomendai pasukan penjaga elit dengan 70 ribu tentaranya, Mongol menang telak tapi Muhammad II melarikan diri ke Persia lalu Gengis Khan mengirim Subutai dan Jebe dengan 10 ribu prajurit untuk memburunya Muhammad II terus menghindari perborolan itu tapi akhirnya ia jatuh sakit dan meninggal di awal tahun 1221 Subutai menghabiskan sebagian musim dingin di Azerbaijan dan di sana, ia menyusun rencana mengitari Laut Kaspia untuk merebut wilayah Kipcak dari belakang setelah mengamankan Persia dan menyerang Georgia pasukan Mongol melintasi pegunungan Kaukasus selama musim dingin untuk menguasai sekitar jalur Derben di tahun 1223, Subutai berhasil menghancurkan pasukan Ras tapi serangan ke Bulgar berakhir dengan kegagalan sampai akhirnya, Subutai bergabung kembali dengan Gengis Khan untuk pulang pada tahun 1226, Subutai menjadi kunci dalam keberhasilan kampanye kekerajaan Xia dan di tahun berikutnya, dia berhasil menaklukkan daerah Jin di sepanjang hulu Sungai Wei kemudian operasi Mongol ini tertunda karena Gengis Khan meninggal dan kekuasaannya diteruskan oleh anaknya, Ogedei Khan selama tahun 1230 sampai 1231, Ogedei sejarah pribadi memimpin pasukan melawan kerajaan Jin dalam kampanye ini, mereka mengalami beberapa kekalahan tapi Mongol berhasil merebut daerah Fengxiang pada tahun 1231 sampai 1232, Mongol kembali menyerang kerajaan Jin kali ini, Subutai berhasil mengakali pasukan Jin sehingga Mongol bisa meraih beberapa kemenangan besar setelah itu, Ogedei serta pasukan utama Mongol kembali ke Mongolia tapi mereka meninggalkan Subutai dengan pasukan kecil untuk melanjutkan penaklukan meski begitu, Subutai tidak kehabisan akal dia mengakalinya dengan cara beraliansi dengan dinasti Song sehingga 2 tahun kemudian, Subutai berhasil menghabis dinasti Jin setelah selesai dengan dinasti Jin, Ogedei mengirim pasukan utama ke barat untuk melanjutkan serangannya ke orang Kipcak dan Bulgar dibawah komando Pangeran Batu, Subutai ditugaskan untuk mengarahkan pasukan dalam kampanye ini, Mongol tidak hanya mengalahkan Kipcak dan Bulgar tapi di rentang tahun 1237 sampai 1241 mereka juga berhasil menaklukan sebagian Ras, Kiev, dan sebagian besar Hungaria pada tahun 1242, pasukan Mongol kembali ke Mongolia karena Ogedei Han telah meninggal Ogedei diteruskan oleh putra tertuanya, Guyuk Han yang kemudian membebaskan Subutai dari tugas invasi di Eropa dan mengirimnya untuk menginvasi dinasti Song pada tahun 1246 yang mana saat itu, Subutai ini sudah berusia 70 tahun Guyuk melakukan itu untuk menghindari perang terbuka dengan saudaranya, Batu sehingga dia mengirim jenderal terbaik Mongol itu ke tempat yang jauh Subutai memimpin kampanye ke dinasti Song selama tahun 1246 sampai 1247 kemudian ia kembali ke Mongolia dan setahun kemudian, Subutai meninggal di usia 72 tahun berikutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.